Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tepurnya Risma Di video kali ini aku mau bikin nasi liwet yang enak Ini enak banget, rasanya gurih, wangi Pokoknya teman-teman harus cobain resep aku kali ini Selamat menonton Disini udah aku sedihan bahan-bahannya Aku pake 3 cup beras, ini udah aku cuci Kemudian teri medannya udah aku goreng juga Bahan-bahannya simple banget, cuma daun salam Bawang merah, cabai rawitnya sesuai selera Dan aku tambahin kaldu bubuk Ini opsional ya, kalian boleh tambahin garam sedikit Pertama-tama disini aku mau iris tipis bawang merahnya Setelah bawang merahnya aku iris tipis Selanjutnya mau aku goreng Sampai wangi Setelah bawangnya aku goreng Sampai wangi Mau aku angkat dan tiriskan Selanjutnya Ini udah aku siapin Beras yang udah dicuci Lalu aku masukkan bawang yang udah aku goreng tadi Aku tambahin minyaknya juga Gak apa-apa Ini minyaknya bekas bawang Sama bekas tadi aku goreng teri Dan ini bakal bikin nasi liwetnya Nambah gurih Selanjutnya aku tambahin teri Jangan lupa Ini bikin nasi liwetnya lebih enak Kalian boleh tambahin Ikan asin yang lain Selanjutnya aku tambahin daun salam Lalu cabai rawit secukupnya Sesuai selera ya Kalau kalian suka yang pedas Silahkan ditambahkan lebih banyak lagi cabai rawitnya Selanjutnya aku tambahin kaldu bubuk secukupnya Ini opsional ya teman Kalau teman-teman Kalian boleh pakai garam Atau kaldu bubuk sama seperti aku yang di video Selanjutnya aku tambahin air secukupnya Jadi takaran airnya sama Seperti kita bikin nasi Seperti biasanya Ini udah aku takar pakai tangan aja Biar lebih pas Selanjutnya mau aku masukin ke magicomb Lalu aku masak sampai matang Ini caranya sama Kalau kalian mau dimasak di api Di panci juga sama Caranya seperti ini Udah jadi deh nasi liwetnya Yang wangi, gurih, dan sedap ini Selamat pencobanya di rumah Terima kasih udah menonton video kali ini Jangan lupa nonton video aku yang lainnya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax